Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Ini kan hape curian, jadi kamu aja deh yang pegang, biar kita bisa telpon-telponan. Nanti kalau aku sudah bebas, kita kasihin deh handphone ini ke pak polisi. Yayang lupa, Singapura apa Singaparna ya bu? Mana ada, abis jurusan Singapura dek. Singaparna kali ya? Iya bang Cecep, tapi tas Niki itu masih disempen budi di tempat penampungannya. Cuma yang Niki bingung, gimana caranya supaya kita bisa masuk ke tempat mereka. Kalau cep nyaman dapet aja di sekolah, cepet anak-anak itu nyambung gimana? Sekarang bukan waktunya lagi untuk berdebat, karena Yayang sudah kabur dari rumah cecep. Mas, Yayang kabur. Mama ngamu tanda tangan berita acara ini. Suruh karyawan papa yang tanda tangan. Karena uangnya bukan buat kepentingan keluarga, tapi buat kepentingan orang lain. Teman-teman nyantap, mau dicadikan anak angkatnya, Pak Ustadznya berguna. Kalau Cecep setuju, insya Allah besok pagi teman-teman mau saya masukkan ke pesantaran. Eh Pak Jinan, berani-beraninya kamu main kira dengan istri saya. Hacarlah lelaki bicara. Tidak! 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 Kenapa nyakob lagi? Tidak gimana? Eh Cecep, kamu ini pasti saja gaguh anak saya. Hah? Kamu ini udah katekut mati apa? Kenapa kamu nak berasal? Tolongkan diri kamu! Tolongkan diri kamu! Ya Allah! Apaan siap sama yang suka yang begini? Ya Allah! Ya Allah! Jangan-jangan ini ayamnya mau ada ngapa-ngapa ya! Siapa lanjutnya bisa nolonginnya ini ya! Ya Allah! Ya Allah! Nolonginnya ayamnya ya Allah! Nindunginnya ayamnya ya Allah! Nolonginnya ayamnya ya Allah! Ayam? Ayam... Ayam! 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 Tolong! Tolong! Terima kasih. Alhamdulillah. Tongkat! Tongkatku! Tolong ambilkan tongkat! Tongkat! Tongkatnya! Tongkat! Tongkat Bapak udah patah, jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Hah? Patah? Tongkatku patah. Jadi, bagaimana Bapak bisa pulang? Ya, yang aja deh yang nganterin Bapak pulang. Bapak pulangnya kemana? Oh, rumah Bapak tidak jauh dari tempat sini, Dek. Tanya saja Pak Imran, tukang pijat. Orang-orang di sekitar sini sudah kenal semuanya. Ya udah, kalau gitu, Yaya nganterin Bapak pulang, terus Bapak juga nganterin Yayang pulang. Bapak kan tidak bisa melihat, bagaimana Bapak bisa mengantar Adek. Untuk pulang saja Bapak tidak tahu, kalau Adek tidak antar. Iya ya, Bapak nggak bisa ngelihat, gimana ya caranya. Iya. Kalau yang aku kan yang dateng, ya. Alhamdulillah. Banyak yang doa. Ayo, ya dulu. Selamat malam, Mak. Sudah malam. Selamat malam, Mak. Selamat malam, Mak. Waalaikumsalam. Magis, ya udah. Sekali-kali kan kita takut pera. Siapa Nenekku itu, Mas? Dia itu punya cecep dia. Oh, itu maiz cecep. Iya. Awas dia. Eh Nenek Peot, mana ya yang keponakan saya? Saya yakin, pasti disembunyikan di sini kan sama si cecep. Eh, siapa sih itu? Udah dateng gak pakai salam, gak pakai permisi. Marah-marah. Kok jadi kamu yang marah? Seharusnya saya dong yang kesel. Karena dari ulah anak kamu si cecep. Keluarga saya jadi berantakan, tau gak? Jeng, Jeng. Jangan siapa sakit gitu dong, Jeng. Biar saja, Mas. Nenek ini perlu dikasih pelajaran. Biar dia tahu siapa kita. Maaf ya, Bu. Maaf, Bu. Saya mohon sama Ibu. Kalau memang Yayang ada pada cecep, tolong Ibu kembalikan sama saya, Bu. Jadi Bapak tetap nuduh si cecep yang nyulik si Yayang? Hei orang kaya. Tanya nih. Tanya sama Ibu-Ibu di sini. Si cecep dari mulai pagi sampai malam gak keluar rumah. Dia sekarang udah tidur. Nih, gue saksinya. Eh, Pak. Asal tahu aja ya. Di kampung ini nih, orang udah pada tahu semua. Si cecep tuh orangnya gak pernah nyakitin orang. Gak pernah bikin susah orang. Iya, si cecep itu orang baik. Justru si cecep yang sering disakitin. Dipukulin. Nih, kayak bapak-bapak sama ibu-ibu nih. Kerjaannya. Bener. Jahat banget jadi orang tuh. Udah bagus. Cecep itu ngasih makan sama Yayang. Yang kelaperan. Yang gak dikasih makan dari mulai pagi. Sekarang malah si cecep yang mau dipukulin. Iya. Kalo kagak tuh udah mati tuh. Kagak dikasih makan mas cecep. Apa? Mas. Jangan percaya dengan omongan mereka ini mas. Mereka semua sudah ngaco. Sinting mas. Tidak bermoral. Situ bilang sini gak bermoral. Si cecep gak bermoral. Situ yang gak bermoral. Yang gak punya perikmanusiaan. Eh. Bener. Jahat tuh. Eh mas. Ayah mas jalan. Jangan. Ayo mas pergi dari sini. Kok panik begini? Kenapa? Jahat dong saya panik. Kalo harus berhadapan dengan manusia-manusia yang primitif. Yang liar buah seperti ini. Kau stupid and crazy mas. Menjijikan. Ayo jalan. Udah mak. Sabar ya. Kita pelanbe ya mak. Peranbe ya mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. MiолжKer. Mi kenapa atau apaan si malogo ngelung어�ge? Sistirah. Sistirah mokong. Nggak kok rame-rame bener di luar, no. Cep. Mama mau tanya. Cep, nggak ngebohongin emak, kan? Memboongin apaan? Ucapnya kapan kaga pernah bohong apa-apa sama emaknya. Tadi orang tuanya Yayang datang kemari. Yayang kabur dari rumahnya. Cecep yang dituduh ajak lari Yayang. Yayangnya kabur lah dari rumahnya. Tanya begitu. Berarti no mimpin aja bener, no. Yayangnya mau ajak encaknya kabur. Makanya Yayangnya mau kabur dunia. Udah, Cep. Cecep nggak usah lagi mikirin nih, Ayang. Yang itu masih punya orang tua. Biar orang tuanya yang cari dia. Kakak-kapan kagulan, Mak. Yayangnya, Mak. Cep, emak mau tanya nih sekarang. Apa orang tuanya Yayang pernah kasihan sama Cecep? Ada perhatiannya sama Cecep? Enggak kan? Ya udah. Enggak usah lagi mikirin. Mak. 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 Iya, inilah rumah Bapak, Dek. Meskipun sederhana, Bapak sangat bahagia tinggal di sini. Kok Bapak tahu kalau misalnya ini rumahnya Bapak, kan Bapak nggak bisa ngelihat? Allah itu maha bijaksana. Meskipun Bapak tidak diberi anugerah penglihatan, tapi Bapak diberi indera perasaan yang dalam. Yang tidak dimiliki loh orang-orang normal. Seperti adik misalnya. Emangnya Yayang normal? Tante Yayang bilang, Yayang nggak normal. Nah, Yayang bodoh, Yayang terbelakang. Gitu katanya. Seperti suara perempuan, Bapak bawa wanita ya ke rumah. Mama, Mama cemburu ya? Ma, adik ini yang menolong Bapak buat lututongkan Bapak hilang di jalan. Oh, begitu. Maaf ya, Non. Saya di sini, Ibu. Dek, ini istri Bapak. Istri Bapak juga nggak bisa ngelihat. Iya, 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 iya. Ibu. Ayo, masuk, masuk. Angkat tangan! Jangan buka! Diam, tebak! Tolong, Pak. Jangan tolongin pistol, Pak. Tolong, Pak. Nanti kau muka saya bolong gimana, Pak. Semalam kami dapat-dapatan. Mau berbeda dengan pelet ini. Diam, Pak. Ya Allah. Demi Allah, Pak. Saya juga nggak ngerti. Ini saya ada di mana juga. Saya nggak tahu. Kayaknya semalam-amanya saya di Bius, Pak. Masa di mana sih? Saya nggak tahu, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Kayaknya ada salah Pak Hamzah. Saya nggak ngerti sama sekali, Pak. Bisa. Siap. Ya Allah, Pak. Beneran, Pak. Bener, Pak. Bener, Pak. Pak, ada barang bukti, Pak. Barang buktinya ada di bawah jok Anda. Anda jangan berkelip. Sudah berapa kali saudara melakukan hubungan badan dengan istrinya, Pak Darwis. Jawab, Pak. Pak, biar saya ini pemabok. Bajingan. Saya nggak pernah jina sama istri orang. Pak, Pak. Saya nggak bisa jalan sendiri. Nggak usah dipayang. Nanti semua. Iya, saya bisa jalan. Pak. Iya. 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 sementara, wanita ini calon tersangka utamanya laporan diterima siap kemanan eh, kok saya jadi tersangka utama sih pak? tenang saudari, kami masih mengklarifikasi laporan dan pengaduan ini siap biar silahat diam-diam lu nekat juga cip pake ngerampok mobil lah astagfirullahaladzim bapak, udah kayak gak kena cacac aja bapak kenal dengan wanita ini ini anak saya pak anak bapak? di pesantren itu enak gasi bang cicip ya enak enak bisa nomak makannya bisa teratur boboannya teratur kagak kayak dimari dimari mamu bobo aja susah makan juga cuma sekali sehari kalau di pesantren enak kenapa bang cecep jadi sedih begini lepasin kita-kita soalnya jam-jamat selamat teman-temannya dimari jamnya kau gak bisa bikin seneng teman-temannya tapi kita seneng kau tinggal sama bang cecep disini bang cecep baik, bener kita-kita udah anggap bang cecep sebagai kakak kandung kita sendiri cecep, teman-teman cecep ini mau menuntut ilmu jadi jangan ditangisi cecep mesti ngelepas mereka dengan ikhlas kita disini tinggal doain aja supaya mereka jadi anak yang baik anak yang soleh kalau udah selesai sekolahnya nanti bisa jadi anak yang berguna untuk agama negara dan bangsa assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam duduk pak ustaznya mak cecep apakah anak-anak udah siap untuk berangkat sekarang sudah siap pak ustaz baiklah mari kita berangkat sekarang silahkan berjabat tangan sama mak sama bang cecep mohon doa semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang soleh mampu jangan pada nakal ya yang pintar pintar belajarnya ya nana pada berkita pengita ah Baik ya Mak, saya mohon pamit Doanya semoga menjadi anak yang soleh Assalamualaikum Waalaikumsalam Insya Allah semoga menjadi anak yang soleh Terima kasih di dalam ya Semuanya jangan hebat anakku Mana hasil setelah hal ini Ini cuma segini Iya Pak Guru, soalnya tadi kita hampir ditangkap GEMBEL Kalau kalian semua ini cerdas, cepat tanggap Apa yang pernah gue ajarkan Nggak mungkin kalian ini akan mendapatkan segini Aku kan baru seminggu belajar sama Pak Guru Jadi aku masih bingung nyopet Pak Guru GEMBEL Pak Guru, aku mau kembali ke Panti Asuhan aja Aku nggak mau nyopet lagi, takut di penjara Tidak bisa Gue ini udah keluar duit banyak Gue ini udah keluarkan duit puluhan juta Untuk memberi kalian dari Panti Asuhan Masa lu tahu aja ya Modal gue aja belum kembali GEMBEL Ini gara-gara kerja kalian yang tidak pencus Ingat ya Kalau kalian macam-macam Teman-teman kamu yang ada di dalam Dia akan menjadi taruhannya Berarti nggak? Ya bos Udah Sekarang aja, masuk, masuk 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 kembal Masuk kembal Bucaknya siapa, Cak? Dia ini mau nyopet asal cepetinnya si Budi, Bang Ucapnya nggak ngerti soalnya Kalau dia nyopet juga Iya, Pak Guru Waktu aku habis nyopet di bus Orang ini ngikutin aku Terus Dia ngerapas semua hasil pencopetanku Untung aja Aku sama Pak Guru Kojak Bisa nangkep ini pencopet Berapa tahun murium? Dua belas? Yang bener lo Dua belas apa dua puluh satu? Bener kah dua belas bapaknya? Kalau bapaknya maka gak percaya Bapaknya tanya aja sama tetangganya ngep Soalnya ketuma waktu Waktu emanya beranakin ngep Tetangganya ngep itu Baru aja ngepondorin bapaknya Sekarang kuernya udah tinggi Banget ngepondorin listrik Terangkapnya ada yang kau gua picatin Bicu-bicu-bicu tiang listrik Kayaknya dia itu anak jalanan Masa umur aja nggak tau Iya, Bos Iya, Bos Bapaknya nggak ngepondorin copet baga anak Kan lu juga emang copet Iya, iya, iya Ngepondorin copet ya Lupa Pokoknya you akan saya jadikan pencopet yang profesioma Bapak Subut Kira-kira banca cep diterima nggak ya Masuk sekolah pencopetnya Budi Tau dia SMS Dari Budi Bagi banca cep udah diterima jadi siswa SCPP Sekolah Calon Pencopet Profesional Jadi kamu memang bagus deh Jadi kamu biur banca cep Pura-pura ngepet si Budi Akhirnya banca cep diterima masuk ke sekolah pencopet Iya, iya, aku juga senang Tapi kan aku khawatir ya anak Gimana kalau mereka tau banca cep itu masuk ke situ cuma pura-pura Aduh, masuk banca cep itu gimana coba Wah, 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 hape baru nih Oh, kayaknya mahal Lihat dong Kas lihat nggak? Aku bakal laporin sama bu guru kalau kamu bawa hape Kan di sekolah dilarang bawa hape Oh iya Sena Jangan-jangan Uang tabungan kita yang waktu itu dia bilang ilang dicuri Dia ambil lagi Dipakai Buat beli hape baru Iya, aku kira juga kayak gitu Besar maling Kau ini rasal fitnah dong Uang-bener kau sekarang uang tabungan kita ini lagi dicuri alias silang Pokoknya aku nggak percaya Aku bakal tetap ngelaporin kamu Biar hape kamu disita Sena Ah Yes Aduh, gimana dong Niki Kalau dia bener-bener mau ngelaporin Aduh, gimana dong Niki Aduh, aku nggak bisa ngelaporin Gak tau Gak tau Tadi fundamentally Budi udah SMS Niki Niki juga udah SMS balik Katanya dia mau tau Dimana kita sekarang Apa kau, Nayak? Oh, iya, iya, iya Tidak bisa Ana bapaknya lagi dicopet Bapaknya, bapaknya bangun Ana lagi dicopet Bapak Cacem, gak usah bingung deh Itu tuh temen Budi yang lagi praktek nyopet Apa kau, Nayak? Cep, ikut gue Bentar ya Bentar ya Eh Bud, lu gak salah Minta bantuin sama bang Cacep Orangnya aja kayak begitu Emangnya bang Cacep bisa membiasin kita Dari tempat ini Ya, aku juga bingung si Ton Abis, Niki ngirimnya bang Cacep sih Jadi, aku gak tau deh mesti gimana Biar aja ntar Siapa tau bang Cacep baru jadi Spiderman Bisa aja bang Bisa aja bang Bisa aja ntar Sekarang lu pegang besi ini Cacep Bakal apaan besinya? Bakal getok anjing kalau kita dikejar sama anjing Bisa aja Bah, lu Cacep Besi ini Kalau sewaktu-waktu ntar lu nyopet Yang lu copet reak Lu getok kepalanya pakai ini Begitu Ni, pegang Oke Sekarang lu ikut gua Cacep lah muda-mudain makan ya Beneran bapaknya, enggak melukur banget dah. Cep, cep, lu pikirannya makan melulu, lu. Lu bakalan gua ajak ke tempat yang rame, biar lu bisa nyopet. Ya. Jadi enggak nyopet bapaknya. Iya. Oke, oke. Jalan. Ayo, Ceylan. Ayo. Ibu. Ibu kan enggak bisa ngeliat, terus gimana caranya ibu tahu kalau tempe itu udah matang atau belum? Ya, ibu cium aja. Kalau udah ada tanda-tanda bau angus, baru ibu angkat. Biar Yayang aja yang masak. Emangnya Yayang bisa masak? Makanya Yayang mau belajar masak sama ibu. Disini, bu. kata suami ibu. Kata suami ibu. Yayang mau ke Singapur. Kenapa enggak jadi? Yayang enggak punya uang. Pak Imran bilang kalau mau ke Singapur itu kan mesti naik pesawat. Ibu. Kenapa Yayang? Boleh enggak kalau Yayang tinggal di sini sampai papa Yayang pulang dari warna? Boleh. Ibu senang sekali Yayang mau tinggal di sini. Sepertinya ibu mencium bau angus. Apa tempenya udah matang ya, Yayang? Oh. Kalau tempenya warna hitam itu berarti udah matang? Iya, iya. Udah matang. Ya udah. Kalau gitu Yayang angkat ya. Iya, iya. Angkat. Kalau di mana? Ini ada pen-pen. Sibuk. Niki. Kalau kabar mau cecep gimana, Niki? Apa kamu udah nyerima lagi tentang SMS-nya, ibu? Belum. Makanya ini sekarang aku lagi kawatir banget keadaan bang cecep itu sekarang gimana? Kita jadi enggak ke rumah kayayang abis pulang sekolah. Besok aja deh. Ntar siang kan kita pengkursus. Iya, ya. Niki, kamu ke depan. Sekalian bawa tas kamu ya. Jadi benar si Sena itu melaporin kejadian... Cepat, Niki. Benar. Kamu ke sekolah bawa handphone. Iya, ibu. Coba. Ibu pengen lihat handphonenya. Kamu tahu kan peraturan di sekolah ini? Tapi, ibu bukan HP saya, ibu. Ibu tidak mau tahu ini handphone siapa. Mau handphone kamu, orang tua kamu, atau teman kamu? Handphonenya ibu matikan. Kalau kamu mau handphone ini kembali, ibu minta supaya orang tua kamu menghadap ibu. Ibu, tolong balikin dong, ibu HP-nya. Saya kan butuh banget, ibu. Ibu tahu, handphone ini sangat penting sebagai alat komunikasi. Tapi coba kamu bayangkan, Niki. Kalau semua teman-teman kamu di kelas ini juga punya handphone. Pada saat guru sedang mengajar, tiba-tiba semua handphone di sini bunyi. Apa jadinya? Kelas jadi berisik. Kamu ngerti kan? Ya sudah, kembali ke tempat duduk kamu. Kau tidak dimakan. Diyayang, meskipun bapak belum melihat wajah Diyayang, dan tidak tahu siapa Diyayang itu, tapi bapak sangat bangga sekali, karena Diyayang sangat baik sama bapak dan ibu. Bapak bangga sama Diyayang. Orang-orang nggak pernah bilang kayak gitu sama Diyayang. Diyayang, apa Diyayang sedang ada masalah di rumah? Diyayang emang udah pengen kabur dari rumah sama Kak Cecep. Kak Cecep? Siapa Kak Cecep? Pacarnya Diyayang. Diyayang juga nggak tahu dia pacar Diyayang atau bukan. Yang pasti ya, Bu, Kak Cecep itu orangnya baik. Dia selalu nolongin Diyayang. Tapi... Papa, Tante sama suster, mereka semuanya jahat sama Kak Cecep. Kalau pakai jas gini, Jok, gantengan mana aku sama kau? Walah, ya. Ya, gantengan aku. Kamu pakai jas kaya gini, kaya orang baru sakit mau mati besok, tau nggak? Gantengan aku, Jok. Masih mending, Jok. Aku kaya orang sakit, Jok. Kau pakai jas kaya apa kau? Hah? Kaya dukun sunat kau. Emang kamu tuh sentimen? Sentimen tau nggak? Ya, bilang aja gantengan aku pakai sentimen. Dukun sunat, dukun sunat. Kamu alah, dari dulu tuh kaya gitu selalu sentimen terus. Eh, Jok. Masalah mertua aku, Jok. Mertua aku tau. Mertua kita lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Bu. Masuk, Pak. Masuk. Nah, Lobo, Pak Jok kenalkan. Ini orang tua saya. Yang baru saya jemput dari terminal Kampung Rambutan. Ayo, kenalan. Ayo, kenalan. Sesu rasu, Bu. Pak. Aduh. Kom. Yang mana yang mau jadi calon minantu Bapak teh, Kom? Iya, Kom. Ayo, Lobo. Kok pakai jas dua-duanya? Aku masih. Loh, Kom. Kan udah jadi kesepakatan bersama. Kalau aku dan Lobo itu mau melamar kamu, Kom. Iya, Kom. Betul kali tuh, Kom. Aduh, kalian ini aku masih bingung aku. Aduh, Kom. Bapak teh jadi kedar. Yang mana, Kom yang mau jadi calon minantu Bapak teh? Hah? Saya, Pak. Saya juga, Pak. Oh, jadi dua-duanya mau mengelamar Kokom? Aduh, si Kokom ini hebat, Bu. Yang satu kayak anggota paskri beraka. Yang satu lagi jadi anggota DPR. Calon pejabat, Pak, dua-duanya. Ganteng kan? Iya, Pak. Pejabat kawan, Pak. Pak, Bu. Eh, gini nih. Kalau boleh tahu, yang mana ini, Pak? Ibu calon mertua. Oh, ini teh dua-duanya juga. Calon mitoha alias calon mertua kalian. Oh. Poconnya noro loh, Bu. Pak. Pak, sorry nih, Pak. Bukan lancang, Pak. Kalau boleh tahu juga, Pak. Yang mana istri pertama, yang mana istri kedua, Pak. Nah, itu, Pak. Bener, Pak. Tuh kan, Bu. Kalau anak-anak sekarang, Pak, ada kritis. Nih, kalau istilah bapak, Ma. Tidak ada istri pertama, atau istri kedua. Atau istri muda, atau istri tua. Dua-duanya juga sama. Dinikahinya bersamaan. Iya, ibu sehatnya dua. Sehatnya dilahirkan sama mereka berdua. Oh. Dua. Jadi kapan bapak akan mengosongkan rumah ini? Pak Kusasi, saya tahu apa yang akan bapak dapatkan dari penekanan bapak terhadap saya. Agar keluarga saya cepat keluar dari rumah ini. Tapi bapak juga harus mengerti. Beli rumah itu tidak sama dengan beli mobil. Pagi saya menjual mobil, sore saya bisa beli mobil kembali. Tapi kalau mencari rumah baru, itu perlu waktu, Pak. Tapi nyatanya, istri bapak sampai saat ini belum juga mau mendana tangani berita acara. Jadi bapak ingin saya mengosongkan rumah ini? Sambil menunggu pengalihan sertifikat rumah? Begitu? Saya mendapat mandat penuh dari Pak Ahmad Majan yang sudah membayar lunas rumah ini. Jadi saya mohon dengan sangat, lusa ini Pak Renggo harus mengosongkan rumah ini. Selamat sore. Rin, lo kira gue buta apa? Gak bisa bedain mana lo, mana Cece? Lo cantik Rin, lo terkenal. Cece? Cece apa? Dia cuma tukang sayur. Dan lo tau sendiri kan? Kalau dia jauh lebih tua daripada gue, mana mungkin gue pilih dia? Kenapa kata-kata itu baru keluar sekarang? Kenapa gak dia dulu-dulu? Gue juga gak ngerti sama diri gue. Kenapa gue bisa kayak gini? Gue sempet mikir, jangan-jangan gue kena guna-guna Bapaknya Cece. Supaya gue tergila-gila sama anaknya. Eh Sam, gue tau banget ya, Bapaknya Cece tuh dukun palsu. Jadi gak mungkin Bapaknya Cece bisa melet lo. Laginya sejak kapan lo percaya sama dukun? Apa jangan-jangan emang lo sengaja? Lepet banget pengen deketin Cece, tapi kaya cecunya gak mau sama lo, terus lo datang-datang kesini ngelayu gue lagi, gitu? Terserah. Terserah lo menilai gue kaya gimana. Yang jelas tujuan gue datang kesini, baik. Gue pengen hubungan kita kaya dulu lagi, Rin. Sebelum kita kenal sama Cece. Ayo cepet, Cece. Ayo. Ayo. Eh, Cece. Itu besinya lo taruh dulu. Ntar lo belum nyopet udah ditangkep orang lo. Ditangkep polisi malahan. Kena rajia senjata tajem. Bagaimana ya? Oke, Cece. Sekarang you harus buktikan sama gua, kalo you benar-benar ingin menjadi pencopet yang profesional. Ntar kalo Cece mau ketangkep bagaimana bapaknya? Lo paling mampus digebukin orang sekampung. Tapi udah wana boleh masuk sekolah copet ga? Lo gimana sih, Cece? Lo boleh masuk ke kuburan. Maat pendongan tavnya ya? Iya. Sekarang kacamata hitamnya pake. Biar tidak grogi. Kemudian nanti jangan lupa kalo ada mikrolet lewat, kamu naik, Cece. Masuk kemudian ada barang-barang lain, langsung embat. Kemudian kamu kabur. Gua nunggu di tempat tadi. Paham ga? Kagak. Paham ga sih, Cece? Paham. Paham Kakak. Lo yang paham bukan gua. Merdih ga sih, Cece? Iya, 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 iya. Jalan. Jalan! Eh, jalan? ayo Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.